Intro Jadi pada akhirnya selama kita di dunia Melihat Tuhan itu sebenarnya bukan zatnya Kita melihatnya dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita Dan yang di apa namanya Jadi masih menggunakan indikator-indikator Melihat ciptaannya, ayatnya, kekuasaannya Tapi zatnya kita tidak mengetahui Ini dalam ilmu pengetahuan Itu menjadi salah satu premis-premis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya patik-tik Namanya indikator dan indicated Jadi antara indikator dan indicated ada namanya indication Saya tidak melihat apinya Tapi saya melihat ada asap Asap namanya adal Api namanya madlul Jadi indikatornya adalah asap Adanya api sebagai indicated Hubungan antara asap dan api itulah namanya indication Jadi saya yakin ada api Karena saya melihat ada asap Sekalipun saya tidak melihat asapnya Saya tidak melihat ada orang masuk dalam ruangan ini Tetapi ada indikasinya Ada kacamata di atas meja Saya tidak melihat ada orang masuk dalam kamar tidur saya Tetapi saya melihat ada pundung rokok Di meja di samping ranjang tempat tidur saya Saya tidak melihat ada laki-laki masuk ke dalam kamar tidur saya Tapi di samping ranjang ada asap ada pundung rokok Ketika saya kantor kerja di kantor Pulang-pulang ada pundung rokok di Itu Saya kira hal-hal yang semacam ini Adalah bisa menjadi bukti ilmiah namanya Kebenaran ilmiahnya bisa dibuktikan Tinggal Tinggal kita cek aja Rokoknya rokok apa Rokoknya rokok jisamsu Nah terus Puntungnya dibejek-bejek Sampai lumat nih Saya perhatikan Pakai rahmat yang rokok jisamsu Orang kan punya tradisi berbeda-beda Saya selalu perhatikan Habis rokok selesai Ada yang dipatah dengan filternya Ada Ada yang dilebar begitu saja Ada yang dibejek-bejek sampai lumat Sampai ada lagi yang filternya disobek-sobek Itu tradisi semacam itu Saya perhatikan Kalau begitu Pak Rahmat Masuk kamar saya Nah itulah Indikat rokok yang semacam itu Itu Adalah Rukyatul Apa namanya Al-akli Penglihatan Pikiran kita Berdasarkan ilmiah Nah sehingga Itu juga Bisa menjadi Credit point Menjadi satu Peningkatan level Keimanan seseorang Semakin banyak mengenali Ciptaan-ciptaannya Bisa mengurai Keindahan-keindahan alam semacam ini Maka level daripada Keimanan seseorang itu Juga semakin Meningkat Sebagai firman Tuhan Yarfailahu Lathina amanu Wallathina utul ilma Darajat Allah akan mengangkatkan Derajat orang-orang yang Beriman dan Berilmu Karena bagaimanapun Yang bisa mengetahui Kehebatan Tuhan Adalah orang yang Berilmu Orang yang mengerti Tentang hebatnya Tuhan Adalah para ulama Para saintis Kita melihat Satu logam Ini logam apa Ini dari sisi Metalorginya Ini Sampai kita mengenali Berat jenisnya Berapa nilainya Kemudian titik didinya Berapa Titik Titik Lelehnya Berapa Berapa jumlah Isotopnya Isomernya Isobarnya Dan sebagainya Dan sebagainya Ini kan seorang Alimetalogi Ya pasti dia akan Bahkan lebih Lebih mengetahui Tentang hebatnya Tuhan Itu satu sisi Nah Adapun rugah Kolbia Dengan hati Itu tidak Mesti harus orang Pinter Orang yang Sekolahnya Pas-pasan juga Orang sederhana Tukang beca pun Ya kan gitu Kuli pacul pun Dengan hati yang baik Karena dia selalu banyak Berbuat baik kepada Sesama Ada penjindaran Di hati dia Ya dengan Enggak pakai logika kok Tapi dia merasakan bahwa Tuhan Semuanya yang Menentukan Tuhan Nasibku seperti ini Ini bukan salah Bapakku Bukan salah Ibuki Ini adalah ketentuan Tuhan Yuk kita Jalani saja Ya Dia mendapatkan Rizki Narik beca Bisa dapat 200 ribu Ya Dia bersujud Dan berterima kasih Dia bertuhan Berpilakunya Dia bukan orang Pinter kok Nah Itu ada Namanya Ru'yah Kolbia Dia dirasakan Sendirian Nah Saya kira Yang penting Beginilah Sayyidina Ali Juga mengatakan Kulama izdada ilmi Izdada jahli Semakin ilmu Ku bertambah Semakin kebodohanku Bertambah juga Jadi semakin Pinter Semakin bingung ya Ya Allah Memang Di akhirnya Semua ilmu pengetahuan At the age Di penghujungnya You have to say I don't know Anything Or You have to say I know Nothing I don't know I don't know Anything Atau I know Nothing Artinya Di penghujungnya Kita terpaksa Harus mengatakan Tidak tahu Memang kita Aslinya adalah Tidak Tidak tahu Bisa hanya tahu Karena kita dikasih Tahu Siapa yang ngasih tahu Allah Nah Begitu kita Kita sudah Melepaskan Keilmuan kita Bahwa Hakikatnya Yang tahu Hanya Allah Kita tidak tahu Itulah Maknanya Kita Keluar Dari Keilmuan Kita Sehingga Kita tidak Punya Rasa Bangga Tidak Punya Andalan Apapun Di dunia ini Berdasarkan Keilmuan Kita Toh Ilmu Kita Dikasih Oleh Allah Juga Hakikatnya Kita Tidak Berilmu Sebab Bagaimanapun Dengan Mengandalkan Keilmuan Kita Itu Bisa Menjadi Hijab Dan Di penghujungnya Bisa Terjadi Fifty Fifty Bisa Menetapkan Adanya Tuhan Bisa Saja Menafikan Tuhan Banyak Orang Berilmu Tapi Atheis Kan Iya Karena Ilmu Itu Juga Bisa Mencari Hijab Juga Makasih Begitu Bisa